DPR RI mendukung penuh pembukaan jalur penerbangan langsung dari Indonesia ke Papua-Nugini sebagai wilayah yang berbatasan langsung secara geografis dengan Papua dan Papua Barat. Anggota Komisi 5 DPR RI Fadoli mengatakan pembukaan jalur penerbangan ini merupakan upaya membuka kembali rute penerbangan secara langsung yang sebelumnya pernah ada. Kerjasama bilateral ini pun dinilai akan semakin mempererat hubungan kedua negara. Sementara anggota Komisi 4 DPR RI Sulaiman Hamzah mengatakan Papua-Nugini merupakan pasar yang sangat strategis, maka menurutnya realisasi penerbangan langsung ke Papua-Nugini mendesak untuk dilakukan. Yang akan ditindaklanjuti dari Parlemen Indonesia dibawah pimpinan Pak Rahmat Gobel, kami akan melaporkan atau tindak lanjut daripada kegiatan hari ini bersama-sama dengan Kementerian Perhubungan. Ini akan mematangkan pembicaraan Tajis tadi sebagai tindak lanjut dan mudah-mudahan ini akan segera diwujudkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Rencananya penerbangan ini akan dibuat untuk rute penerbangan dari Bandara Sentani, Jayapura ke beberapa bandara di Papua-Nugini yang dilakukan secara pulang pergi, serta pembangunan pintu selatan dari Bandara Merauke ke Port Moresby dan Vanimo, Papua-Nugini. Dari Papua-Nugini, Mario, TVR Parlemen melaporkan.